Intro Kasus ini adalah kisah nyata Tapi untuk sekedar dijadikan pelajaran Untuk menambah wawasan dan bukannya Untuk menginspirasi untuk melakukannya Jangan sekali-kali berpikir untuk mencuri ya Bukannya untung, malah buntung Uangnya gak bisa dibelanjakan Tapi lu gak dapat apa-apa Malah dipenjara Ada banyak sekali kasus pencurian terbesar Tapi hampir dari semua kasus tersebut Bisa diungkap dan pelakunya ditangkap Tapi ada sebuah pencurian terbesar Yang taktiknya sangat-sangat rapi Bahkan polisi pun kebingungan mencari pelakunya Sampai-sampai mereka ngomong Ini kita ibarat memburu hantu Tapi masa iya hantu pelakunya? Apakah hantu juga butuh uang? Itu cuma perumpamaan cok Saking sulitnya itu dipecahkan Sampai dikira hantu Uang yang berhasil dibawa kabur oleh perampot itu Adalah 18,9 juta dolar Kisaran 200 miliaran lebih lah Yang saat itu uang segitu banyak banget cok Saat ini juga banyak sih Bertahun-tahun kasus itu Tidak pernah menemui titik terang Gak taunya pelakunya bisa dilacak Hanya karena kesalahan kecil saja Kesalahan kecil apa itu? Ada deh Nah pencurian ini bisa dilacak Hanya menggunakan pecahan lampu mobil Panasaran? Panasaran? Dibuka aja lak banyak Putar dulu intronya Banyak orang yang mencoba mencuri uang di bank Karena mereka berpikir disitu banyak uang Tapi ya gak bisa dong Keamanan di bank itu luar biasa ketat Gak seperti di film-film tuh Di kehidupan nyata orang gak bisa seenak jidat menarik berangkas pakai mobil Keamanan bank itu sulit banget untuk ditembus Hantu pun mungkin kebingungan kalau mau menembusnya Tapi ada suatu waktu ketika uang-uang di bank itu harus dipindahkan Dipindahkan dari bank satu ke bank kedua Tentu pihak bank tidak bisa memindahkan uang itu menggunakan mobil pick up Perlu ada mobil berlapis baja yang dikawal oleh pengawal Untuk memastikan uang itu tidak dirampot di tengah perjalanan Dan memang ada perusahaan yang khusus menangani hal itu Dia adalah Danbar Jadi perusahaan Danbar ini menyewakan layanan mobil-mobil lapis baja Dengan keamanan ekstra Bukan cuma uang Mereka juga membawa barang-barang berharga lainnya Dan mereka siap mengantarkannya Bahkan jika perlu disediakan juga tentara bayaran Untuk menjaga perjalanan Bukannya sombong ya Tapi hampir mustahil mobil ini dibegel Terus bagaimana ceritanya mereka berhasil bawa kabur duitnya? Pelan-pelan pak sopir Kita bahas sedikit demi sedikit Jadi gini bang Barang-barang yang dibawa itu tentu perlu didata dulu oleh pihak Danbar Jangan sampai kan barang yang dia bawa itu adalah barang yang malah membayakan pihak Danbar itu sendiri Intinya begini Barang dibawa oleh truk Danbar dari titik A menuju ke titik B Sebelum sampai ke titik B Mereka harus singgah dulu di kantornya Danbar Untuk dicek isi barang bawaan tersebut Emang aman? Tenang aja lu Kantornya aman dan terjaga Setelah barang itu didata Barulah diantarkan ke titik B Bisa dibayangkan kan betapa banyaknya barang-barang berharga tinggi keluar masuk ke kantornya Danbar Kantor ini dijaga ketat oleh petugas yang terpercaya Tapi gimana kalau petugasnya lah yang tidak terpercaya? Nah itu dia Kanalan dulu nih sama Pak Alan Pace 3 Hah? Pak Alan Pace 3? Kok ada nomor di namanya? Gak tau juga gua Mungkin dia kebetulan adalah anak ketiga Lah sodara kok pake nomor? Emang lu pernah punya anak burhan 1, burhan 2, burhan 3? Bang bukan dibaca Pace tapi Pace Oke oke kita balik lagi ke ceritanya Pak Alan Pace ini bekerja sebagai petugas keselamatan Pekerjaannya itu sangat vital Karena dia berhadapan langsung dengan barang-barang berharga yang dibawah oleh Danbar Dia bisa akses informasi-informasi penting di dalam Danbar tersebut Awalnya mungkin dia gak niat untuk mencuri Tapi melihat ada kesempatan malah disikat Yeeh gak asal sikat Ada sebuah perencanaan besar yang sangat matang dan penuh perhitungan Selama bekerja di situ Dia mempelajari fitur keamanan, lokasi CCTV, sandi, dan lain-lain sebagainya Setelah dia menguasai semua fitur keamanan itu Dia mikir lagi Gak mungkin nih gua melancarkan aksiku sendirian Perlu ada yang membantu Dia pun merekrut 5 orang paling dia percayai untuk ikut mencuri Orang-orang itu adalah teman dekatnya sendiri Sebelum diajak join Kelima orang ini disuruh bersumpah terlebih dahulu Sumpahnya ya jika suatu saat pencurian kita berhasil Tapi ada salah satu di antara kita yang tertangkap Maka dia tidak boleh memberitahukan kepada polisi Siapa nama-nama orang yang terlibat dalam kasus ini Intinya ya lu jangan ngaduin gua ya Itu sumpahnya Oke siap Kata kelima rekannya Segeralah mereka membuat rencana dengan sangat teliti Berbekalkan ilmu yang telah dipelajari oleh Pak Allen di Danbar Pak Allen memberikan mereka denah lantai, foto, dan kunci depot Danbar di Matthew Street Serta headset radio yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi antara satu dan lainnya Dengan mengikuti instruksi Pak Allen, tim perampok berkumpul pada malam hari di tanggal 12 September 1997 di sebuah pesta Jadi pesta ini adalah sebuah tipu muslihat yang dirancang untuk membangun alibi Aksi dilakukan Mereka semua mengenakan masker hitam dan kostum pencuri Eh lu jangan pakai kostum yang itu dong Malu-maluin lu Jam menunjukkan lewat tengah malam Mereka mulai masuk ke Danbar lewat pintu samping Pak Allen sudah hafal tuh dimana penjaga berjaga dan kapan mereka berganti Saat penjaganya udah mulai ngantuk Tiba-tiba penjaga itu ditidurkan dan diikat tangannya Eh tangannya aja yang diikat Jangan diikat kayak pocong gitu woy Nah dasar si buceng Tidak lupa CCTV mereka hancurkan dan bukti rekaman dihilangkan Tidak ada yang menghalangi sebab petugas sudah diikat semua kan Mereka segera menuju ke berangkas dan membobolnya Entah gimana caranya Pak Allen yang tahu Saking banyaknya uang itu mereka membawanya pakai gerobak Gerobak yang ini ya bukan gerobak bakso woy Uang-uang itu mereka tumpah langsung ke dalam mobil truk iu haul yang mereka sewa Kantong-kantong uang mereka sikat Setelah gudang itu bersih Eh si buceng malah jongkok di pojok gudang Ngapain dia? Anu katanya belum bersih bos Masih menyikat Bukan nyikat begitu maksudnya woy Setelah rencana mereka berjalan mulus Pak Allen dan kawan-kawan ikut kembali gabung ke dalam pesta Seakan tidak terjadi apa-apa Ya tidak seperti di film-film kan Biasanya kan kalau di film-film itu Perampotan saling kejar-kejaran Baku dor-dor Dan kocar kacir di jalan raya Kalau ini enggak semuanya sunyi Bahkan dan bar sendiri Eh belum sadar kalau dia sedang dirampot Nah mereka baru sadar setelah melihat ada pocong tidur-tiduran di tengah gudang Woy Oh itu petugas tadi yang teikat Bukain talinya woy Tidak ada yang terluka dalam peristiwa yang sangat cepat ini Tapi setelah ditaksir-taksir mereka kehilangan duit sebanyak 18,9 juta dolar Saat itu juga polisi bergerak mencari siapa pelaku dari kasus ini Diselidiki kanan-kiri Tapi enggak ada bukti apa-apa yang ditemukan Di dekat area itu mereka hanya mendapatkan pecahan lampu mobil Dan setelah diselidiki ternyata betul pecahan lampu itu bukan pecahan lampu dari mobil yang ada disitu Berarti ya tidak salah lagi itu pecahan lampu dari si pelaku Mungkin saat melancarkan aksinya mereka terburu-buru sampai lampu mobilnya terbentur sesuatu Tapi itu mau kita apakan? Pecahan lampu itu juga kan enggak bisa ngomong Ya saya juga enggak tahu Simpan aja dulu Bertahun-tahun polisi mencari pelakunya tapi enggak ketemu-ketemu Ibaratnya mencari hantu Tapi ini hantu malah bisa ditemukan sama warga Yeh itu sih bukan hantu Menurutnya ini adalah pencurian paling rapi yang tidak ada celah yang bisa kita selidiki Dan Bar juga berpikir Kok bisa ya ada orang yang bisa membobol sistem keamanan mereka yang begitu aman Disini mereka mulai ngeh Bisa jadi pelakunya itu adalah orang dalam Ingat kan bantuan orang dalam itu sangat berpengaruh Setiap orang dalam langsung dicurigai Ditanya tuh satu persatu Kamu ya pelakunya Atau jangan-jangan kamu pelakunya Atau jangan-jangan aku sendiri pelakunya Ya enggak mungkin sih bos Setelah ditanya satu persatu karyawan-karyawan itu malah mengarah ke Pak Allen Karena dia kan adalah pepetugas keamanan Dan dia yang paling tahu tentang keamanan di perusahaan ini Tanpa banyak pikir Pak Allen langsung diinvestasi Investigasi Walaupun sangat mencurigakan Tapi tidak ada yang mencurigakan Maksudnya Pak Allen ini normal-normal saja Enggak ada yang terlalu mencolok Dia enggak tiba-tiba beli mobil mewah Atau tiba-tiba pakai jam tangan mahal Enggak penampilannya sama seperti biasa Sederhana dan tinggal di apartemen yang juga sederhana Bahkan Pak Allen tidak punya rekening bank BTW uang yang hilang ini berupa uang kes kertas pecahan 20 dolar Dan Pak Allen sangat berhati-hati dalam menyembunyikan uang hasil curiannya Sebenarnya dia itu sudah menduga bahwa suatu saat pasti dia akan dicurigai Sehingga dia menyembunyikan uangnya di tempat yang ya saya juga tidak tahu Pak Dua tahun setelah kejadian itu tidak ada hal-hal aneh yang ditemukan pada Pak Allen Di sini pihak polisi juga sudah hampir melepaskan kecurigaannya kepada Pak Allen Tapi ada satu lubang yang lupa dia tutup Awal mula kasus terpecahkan Bisa dikata Pak Allen ini benar-benar cerdik Tidak ada celah sedikit pun Gak taunya celah itu malah datang dari temannya sendiri Teman ngerampoknya itu namanya yaitu Eugene Hill Di sebuah artikel kompas.com tertulis Ceritanya seperti ini Teman-temannya ini didatangi oleh temannya lagi yang pengen minjem duit Katanya Adakah seratus? Nah dengan entengnya Pak Hill memberikan uang seikat Dikira kangkung seikat Nah ternyata uang itu masih ada ikatannya Jadi dia memberikan uang seikat Dan di uang itu masih ada ikatannya Ikatan uangnya bukan ikatan cinta Di ikatan itu terdapat kode yang mengarah pada kasus pencurian Danbar Akhirnya ya ketangkaplah ini Pak Hill Tapi kalau dipikir-pikir Masa iya Pak Hill seteledor itu Sampai dia lupa menghilangkan pengikat dari uangnya tersebut Ini kurang masuk akal menurut logika Ada juga yang menuliskan di artikel lain Katanya Pak Hill ini lagi belanja Dan ternyata uang yang dia bayarkan itu Nomor serinya sama seperti nomor seri uang yang dicuri di Danbar Mungkin disini dia juga masih bisa mengelak Bilang aja kan Eh anu Eh uang ini adalah uang kembalian saya tadi waktu beli pentol Iya juga sih Uang kan itu beredar terus menerus Dan yang terakhir ini yang menurut saya paling masuk akal Diberitakan dari Los Angeles Times Karena tidak ada yang bisa diselidiki Penyidik akhirnya meneliti pecahan lampu belakang mobil Yang didapatkan di TKP Dia diteliti di laboratorium forensik FBI di Washington Dan mereka ini mampu mencocokkan pecahan tersebut Dengan yang digunakan pada truk U-Haul sepanjang 14 kaki Ini luar biasa sih Hanya dari pecahan lampu mereka bisa menemukan merek dan tipe mobilnya Hasilnya mobil itu adalah mobil truk U-Haul 14 kaki Dan mobil itu adalah mobil sewaan Nah langsung tuh ditanyain satu persatu pemilik rental yang ada di kota itu Jadi pertanyaannya siapa tuh yang merental mobil ini Pada tanggal 12 September 2 tahun yang lalu Wah lama banget tuh Untungnya datanya masih ada Dalam histori data dia telah menyewa mobil U-Haul 14 kaki Satu hari sebelum kejadian pencurian Dan mobil itu dikembalikan satu hari pula setelah kejadian itu terjadi Si Hil itu menyewa mobil pake KTP ya Gak tau juga sih Dia mencuri tapi mobilnya rental Ya bisa dilacak dong Apalagi zaman sekarang kan udah canggih CCTV dimana-mana Lah ini ngapain juga jualan kupluk maling Tapi kita berbaik sangka aja ya bang Mungkin kupluknya dipake buat nge-cosplay Tapi ngapain juga nge-cosplay jadi maling Oke lah kita berbaik sangka Balik lagi ke cerita Tanpa pikir panjang Tim penyidik langsung mendatangi rumah Pak Hil Rumahnya digeledah Dan ternyata si Hil memang memiliki setumpuk Uang kertas dengan bungkusan uang yang sama dengan yang diambil dalam perampokan danbar Pak Hil disuruh ngaku Ngaku lu udah ada barang bukti Dan dia pun mengaku Dia disuruh lagi untuk menyebutkan Siapa nama-nama temen-temennya yang membantunya dalam melancarkan aksinya Kali ini dia gak mau ngaku Soalnya dia kan udah sumpah pocong Gak mau kasih tau siapa temen-temennya Oke deh begini aja kata Pak Paul Kalau kamu mau kasih tau siapa nama temen-temen yang membantumu mencuri Kita akan mengurangi masa tahananmu Coba aja lu pikir Lu di penjara sendirian Tapi temen-temenmu masih bebas berkeliaran dengan uang mereka Itu tidak adil bukan? Anjir Benar juga ya Akhirnya si Hil mau memberitahu siapa nama-nama temen-temennya Di antaranya adalah Pak Alen dan Pak Anggur Kok namanya kayak buah? Gak bercanda Sudah kuduga Pak Alen Tapi setelah didapat Pak Alen masih saja mengelak Selama di persidangan dia membantah tuduhan itu Katanya dia tidak terlibat sama sekali dengan pencurian itu Dan dia di jebak Tapi bantahannya tidak lebih kuat dari pengakuan Hil Dimana pengakuan Pak Hil ini Sangat cocok dengan setiap informasi rahasia di perusahaan tersebut Akhirnya dia diputuskan Bahwa Pak Alen ini tidak salah Tidak salah lagi Emang dia orangnya? Pak Alen dijatuhi hukuman 24 tahun penjara Sementara temen-temennya dihukum 10-17 tahun penjara Uang-uang hasil curiannya ini berhasil disita Tapi tinggal 5 juta doang yang tersisa Mereka mengaku 2 juta dolar itu udah dibelanjain untuk beli cimol Ya enggak dong Tunggu dulu Berarti masih ada 11 juta dolar lebih yang belum ditemukan kan? Iya hampir 12 juta dolar Dan uang itu mungkin masih tersembunyi di suatu tempat Jadi apa pelajarannya? Intinya ya ingat kata-kata Dora Sweeper jangan mencuri Lebih keras Sweeper jangan mencuri Dan ketahui lah Dora bahwa Allah SWT menarang kita untuk berpasang keburuk Tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang mengambil dan memakan uang orang lain Apalagi uang rakyat Iya maksudnya kan uang rakyat yang disimpan di bank Kalaupun kasusnya masih belum ditemukan Pasti hidupnya akan gelisah Jangan-jangan begini Jangan-jangan begitu Diketuk dikit Siapa tuh di luar? Bujoko Hidupnya jadi serba salah Pengen pamer kekayaan Takut dikira ngepet Padahal nyuri Pengen membelanjakan uangnya Takut dicurigai Pengen disimpan Yang gak guna juga dong disimpan Termakan inflasi Baru nyesal deh sekarang Semoga itu bisa menjadi pelajaran Dan tetaplah berbuat baik Jangan kayak Joker Woy Bukain talinya Blok Bukain talinya